Selanjutnya, orang-orang di suku tersebut merasa semakin tidak nyaman karena energi yang dapat dikeluarkan oleh alat rahasia tersebut sepertinya perlahan melemah. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mereka bisa bertahan di miriat domain? Hal ini paling jelas terlihat bagi mereka yang pergi berburu. Segera, para pemimpin dari empat klan besar di suku tersebut berkumpul karena masalah ini. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa melemahnya alat rahasia harus dikaitkan dengan apa yang terjadi di dunia rahasia. Mereka tahu alasannya, tapi tidak tahu bagaimana menghadapinya. Luzan secara alami memanggil para runemaster di suku tersebut untuk mendiskusikan tindakan pencegahan, tetapi tidak ada yang bisa menemukan metode yang efektif. Untuk sementara waktu, masyarakat di suku tersebut berada dalam keadaan panik. Saat ini, seseorang teringat apa yang dikatakan Linlong sebelumnya. Linlong telah memasuki pesawat rahasia untuk menemukan cara meninggalkan domain segudang. Jika Linlong benar-benar menemukan cara seperti itu, maka orang-orang dari suku tersebut tidak akan musnah karena masalah dengan senjata rahasia. Akibatnya, banyak orang datang bertanya kepada Linlong apakah dia benar-benar menemukan cara untuk menyembuhkan racun tersebut. Alam rahasia memang merupakan cara untuk meninggalkan domain segudang. Linlong memberi mereka jawaban seperti itu. Jawaban seperti itu langsung membuat seluruh suku mendidih. Linlong, benarkah seperti ini? Apakah memang ada cara untuk meninggalkan dunia rahasia? Mendengar berita tersebut, Paman Jiu bergegas mencari Linlong. Ada kemungkinan 90 persen. Linlong mengangguk. Kalau begitu, tahukah kamu apa jalannya? Paman Jiu bertanya. Ini terkait dengan susunan rahasia di alam rahasia. Kali ini, Lu Yang Yu menggunakan alat rahasia untuk menyebabkan kerusakan besar pada susunan rahasia di alam rahasia. Kerusakan seperti itu menyebabkan susunan rahasia menghilang secara perlahan. Pada saat itu, mungkin ada-mungkin ada cara untuk meninggalkan miriat domain, tapi kita akan mengetahui detailnya setelah memasuki dunia rahasia dalam beberapa hari. Kata Linlong. Mendengarkan kata-kata Linlong, Paman Jiu tidak bisa tidak menantikannya. Bagaimanapun, miriat domain terlalu berbahaya. Jika mereka bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia yang makmur dan stabil yang disebutkan dalam buku sejarah, itu akan menjadi yang terbaik. Enam hari kemudian, empat klan besar membawa banyak orang ke dunia rahasia bersama Linlong. Mengikuti jalan sebelumnya, Linlong dengan cepat membawa orang-orang ini ke padang pasir. Gurun itu masih tak berujung, tapi sepertinya karena susunan rahasia perlahan menghilang, situasi berkobar sebelumnya tidak muncul. Kelompok itu dengan mudah sampai ke tempat di mana celah spasial rahasia yang besar itu berada. Tapi sekarang, runik spatial krek yang besar telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah gurun tanpa batas. Semua orang tidak bisa tidak melihat Linlong dengan bingung. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan api disintegrasi spasial, yang masih sangat lemah. Setelah meletakkannya di telapak tangannya, Linlong mulai melantunkan beberapa istilah rahasia. Setelah itu, beberapa rune mulai muncul di kehampaan sekitarnya. Namun, rune yang muncul jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setelah menggumamkan beberapa istilah sajak, Linlong berhenti dan mencabut api penghancur ruang. Linlong, bagaimana kabarnya? Paman Jiu dengan cepat bertanya. Susunan rahasia di sekitarnya telah mencapai kondisi terlemahnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menggunakan kekuatan eksternal dan susunan rahasia itu akan hilang. Ketika itu terjadi, sebuah jalan menuju dunia luar akan terbuka untuk kita, kata Linlong dengan asenyum. Setelah mengamati rune tadi, dia sampai pada kesimpulan ini. Bisa dikatakan ini adalah hasil yang sangat baik, baik bagi dirinya maupun masyarakat di suku tersebut. Pada saat ini, Lu Zan, yang berdiri diam di belakang Linlong, tiba-tiba mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, lebih dari selusin orang segera mengepung Linlong. Selain anggota keluarga Lu, ada juga beberapa orang dari dua keluarga lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Paman Jiu menjadi dingin saat dia melihat orang-orang ini dengan tatapan mata yang tidak ramah. Apa yang kita lakukan, Old Jiu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa situasi di suku tersebut terkait dengan api aneh yang dipegang Linlong tadi? Lu Zan mencibir. Lu Zan, Linlong memikirkan semua orang. Dia ingin membawa semua orang keluar dari domain segudang, kata Paman Jiu sambil melihat ke arah Lu Zan. Jiu tua, jangan tertipu oleh Linlong. Mungkin Linlong ingin menipu kita di suatu tempat dan kemudian menangkap kita semua sekaligus. Berbicara tentang ini, wajah Lu Zan menjadi gelap. Dia menatap Linlong dan berkata dengan tegas, Linlong, cepat serahkan apinya dan kembalikan domain segudang ke kedamaian. Ya, serahkan apinya. Banyak orang mengikuti Lu Zan dan berteriak. Pak Mansan, mungkin Linlong benar-benar memikirkan kita. Melihat situasi ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lagi pula, banyak orang yang sangat ingin meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari belakang Lu Zan. Dia memandang pria itu dan berkata, ada catatan di buku Rune di suku tersebut. Di alam misterius, ada api lima warna misterius yang membawa segala sesuatu di alam misterius. Setelah dilemahkan atau diambil, api alam misterius akan mulai runtuh. Nyala api ini tidak diragukan lagi adalah yang ada di tangan Linlong. Apakah begitu? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, orang sebelumnya sedikit terkejut. Dan jika itu masalahnya, Linlong memang adalah penyebab di balik runtuhnya dunia rahasia. Karena lelaki tua ini adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise di bidang studi Rune, tidak ada yang meragukan perkataannya saat ini. Bahkan Paman Jiu pun sedikit bingung. Linlong, cepat serahkan apinya. Melihat situasi ini, Lu Bing yang berada di sebelah Lu Zan berteriak lagi. Jejak ekspresi bangga muncul di wajahnya karena pada akhirnya Linlong masih tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Haha, Linlong mencibir dan kemudian mengeluarkan Valetsun Divine Sword yang sudah lama tidak dia gunakan. Linlong, kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Lu Zan berkata dengan dingin. Paman Zan, jangan bicara omong kosong dengannya. Turunkan dia dulu, teriak seseorang. Jika Linlong dengan patuh mematikan apinya, itu akan baik-baik saja. Tapi karena Linlong tidak mengeluarkannya, mereka jelas merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Oke, Lu Zan menganggup, lalu memandang Lu Bing dan berkata, kakak ketiga, jatuhkan dia. Oke, Lu Bing segera merespon dan segera keluar. Linlong, karena kamu tidak bertobat, maka aku, Lu Bing, akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Setelah mengatakan itu, Lu Bing hendak mengaktifkan senjata rahasianya. Paman Jiuburu-buru berhenti di depan Linlong. Mari kita bicarakan semuanya. Aku yakin Linlong bukan orang seperti itu. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia sudah ditarik oleh pemimpin klan Liu. Kemudian, Lu Bing langsung mengaktifkan energi bulan sabit dan menebas Linlong. 402. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh saat melihat energi berbentuk bulan sabit. Dia melambaikan pedang surgawi Falet Sun di tangannya, dan pedang Ki yang kuat segera mengelilingi pedang itu. Energi dan pedang Ki bertabrakan, dan energi berbentuk bulan sabit langsung ditelan oleh pedang Ki. Pada saat berikutnya, pedang Ki yang kuat langsung menyerang Lu Bing, membuatnya terbang. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka awalnya mengira Linlong telah menyerah pada dirinya sendiri karena tidak menggunakan senjata rahasianya, dan bahwa dia bukanlah lawan Lu Bing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pedang di tangan Linlong akan sekuat itu hingga bisa mengalahkan Lu Bing dalam satu gerakan. Tapi bagaimana pedang seperti itu bisa sekuat itu? Ada banyak pertanyaan di benak mereka, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Lu Zan dan beberapa anggota keluarga Lu lainnya bergegas ke sisi Lu Bing, hanya untuk melihat tubuh Lu Bing bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia meninggal. Kamu, kamu benar-benar berani membunuh anggota keluarga Lu ku. Lu Zan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai keluarga terkuat di sukunya, kapan ada anggota keluarga Lu yang terbunuh di tempat seperti ini? Dia pantas mendapatkannya. Tidak, keluarga Lu mula yang pantas mendapatkannya, kata Linlong dengan tenang. Baik, Linlong, hari ini, kamu atau aku yang mati? Lu Zan meraung dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tempatnya berdiri. Apa, kepala klan Lu, mungkinkah kamu ingin berduel denganku? Linlong berkata dengan tenang dan tenang. Mendengar ini, wajah Lu Zan langsung menegang. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Linlong barusan, dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Linlong. Perlu diketahui bahwa kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Lu Bing. Patriark, tidak perlu berduel dengan orang jahat seperti itu. Ayo kita kalahkan dia bersama-sama, kata seseorang dari keluarga Lu. Ya, ayo kita serang bersama. Tidak perlu bertarung satu lawan satu. Baiklah, ayo kita serang bersama dan balas dendam pada Lu Bing. Setelah mengatakan itu, Lu Zan langsung mengaktifkan senjata rahasianya. Dalam sekejap, energi berbentuk bulan sabit muncul di hadapannya. Melihat Lu Zan bergerak, yang lain juga mengaktifkan energi berbentuk bulan sabit mereka sendiri. Tidak, Paman ke-9 buru-buru berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Lebih dari selusin kekuatan berbentuk bulan sabit telah menebas Linlong pada saat yang bersamaan. Ini sudah berakhir. Wajah Paman Jiu menjadi gelap karena sekuat apapun Linlong, mustahil baginya untuk bertahan dari serangan sekuat itu. Sementara Paman ke-9 khawatir, Linlong langsung mengaktifkan teknik pedangnya. Tidak hanya itu, ketiga api spiritual di tubuhnya juga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, pedang ki yang sangat kejam segera menyapu kekuatan berbentuk bulan sabit di sekitarnya. Bang, bang, bang. Saat energinya bertabrakan, beberapa sinar cahaya menyilaukan keluar. Ketika cahaya dan suara menghilang, orang-orang di sekitar menemukan bahwa Linlong masih berdiri tegak di tengah. Di sekelilingnya, orang-orang yang menyerangnya sebelumnya semuanya tergeletak di tanah. Ada yang memuntahkan darah, ada yang mengejang, dan ada yang pingsan. Linlong sebenarnya mengalahkan begitu banyak orang dengan satu gerakan. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Linlong bisa begitu kuat. Mereka senang karena mereka tidak ikut serta dalam pengepungan tadi. Kalau tidak, mereka pasti tergeletak di tanah sekarang. Di antara selusin orang di lapangan, orang yang paling terluka adalah orang-orang dari keluarga lu. Ini karena pedang ki yang diaktifkan Linlong pada dasarnya ditujukan pada mereka. Dapat dikatakan bahwa di bawah pengaruh seperti itu, merupakan keajaiban jika mereka dapat bertahan hidup. Masih banyak orang berdiri di sekitar orang-orang yang terjatuh ke tanah. Namun, tidak ada yang berani maju membantu mereka. Mereka takut Linlong tiba-tiba menebas mereka. Sejujurnya, Linlong awalnya tidak ingin membicarakan masalah ini dengan keluarga lu. Namun, mereka benar-benar mendekati kematian, jadi dia tidak keberatan membantu mereka menuju kematian. Dalam dua jam, aku akan membuka susunan rahasia ini di sini. Siapapun yang ingin meninggalkan miriat domain, datanglah ke sini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menunggu tenggat waktu, kata Linlong dengan dingin sambil menatap orang-orang ini. Tuan Mudalin, kami akan segera kembali dan memanggil orang-orang dari klan. Mohon tunggu sebentar, kata beberapa orang dengan ekspresi canggung. Kemudian, orang-orang di tempat kejadian dengan cepat berbalik dan pergi. Kepala keluarga Liu, Liu Zhengyun, juga menundukkan kepalanya dan pergi bersama orang-orang dari keluarga Liu dengan ekspresi malu. Linlong, tunggu sebentar, kami akan segera membawa orang-orang dari keluarga Liu kemari. Melewati Linlong, Paman Jiu menepuk bahu Linlong dan berkata dengan nada meminta maaf. Pergi, Linlong tersenyum tipis. Segera, orang-orang di sekitar Linlong pada dasarnya pergi. Tentu saja, kecuali beberapa orang dari keluarga Liu yang tidak jauh dari kematian. Linlong tanpa ekspresi menyekafalet Sun Divine Sword di tangannya. Alasan mengapa dia bisa mengalahkan begitu banyak orang dalam satu gerakan adalah karena setelah energi susunan rahasia melemah, Qi mendalam di tubuhnya pulih. Jika tidak, bahkan jika kekuatan senjata rahasia melemah, dia tidak akan mampu menghadapi serangan begitu banyak orang. Dua jam kemudian, hampir semua orang di suku itu berkumpul di depan Linlong. Meskipun banyak dari orang-orang ini masih meragukan Linlong, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kekuatan Linlong yang kuat membuat mereka tidak mungkin mengungkapkan keraguan apapun. Di hadapan kekuatan yang kuat, semua skema dan trik tidak ada gunanya. Setelah menunggu semua orang tiba, Linlong mengeluarkan api penghancur ruang lagi. Setelah diam-diam melantunkan istilah rahasia, tanda di kehampaan muncul lagi. Setelah mengamati rune ini dengan cermat, Linlong tiba-tiba mengambil tujuh atau delapan langkah ke depan, lalu menunjuk ke kekosongan di depannya, memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengaktifkan senjata rahasia dan menyerang tempat itu. Orang-orang ini melakukan apa yang diperintahkan. Setelah beberapa kekuatan kuat menghantam kehampaan, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dalam guncangan seperti itu, retakan spasial rahasia yang besar muncul di kehampaan. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah retakan spasial rahasia ini semakin membesar seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa sebuah lorong besar telah muncul di celah spasial rahasia. Di dalam lorong itu gelap gulita. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Linlong, mata mereka penuh keraguan. Ini adalah jalan menuju ke luar. Semuanya, cepatlah maju. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa keluar. Dengan itu, Linlong memimpin dan melompat ke lorong. Meskipun lorong itu sangat gelap, dengan penglihatan Linlong, dia masih bisa melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Melihat Linlong yang pertama masuk, yang lain juga memasuki lorong itu satu demi satu. Lorongnya sangat besar, bahkan dengan begitu banyak orang di suku yang masuk, tidak akan terasa sesak. 403. Setelah berjalan setengah cangkir waktu minum teh, semua orang tiba di sebuah gua yang sangat luas. Saat keluar dari gua, mereka menemukan ada sebuah lembah di luar. Saat mereka bertanya-tanya apakah lembah ini masih berada di miriat domen, seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari hutan di depan mereka. Orang ini mengenakan pakaian yang jelas-jelas terbuat dari kain. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang terkejut, karena ini berarti mereka telah keluar dari miriat domen. Linlong tahu bahwa ini adalah seorang penebang kayu. Ketika dia melihat orang-orang berpakaian aneh ini, si penebang kayu jelas terkejut, lalu dia berbalik dan ingin berjalan kembali. Saat ini, Linlong tersenyum dan berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Melihat Linlong menghentikannya, pria itu berhenti, lalu memandang Linlong dengan hati-hati dan berkata, Kalian ini siapa? Kami sudah lama tinggal di hutan dan tidak pernah bersentuhan dengan orang luar, makanya kami berpenampilan seperti ini. Paman kesembilan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Lalu kenapa kamu keluar? Penebang kayu masih sangat berhati-hati. Saya mendengar dari adik laki-laki ini bahwa dunia luar itu penuh warna, jadi saya mengajak semua orang keluar untuk memperluas wawasan mereka. Kata Paman kesembilan sambil mengeluarkan sepotong emas dari dadanya dan melemparkannya. Ketika dia melihat bahwa itu benar-benar emas, ekspresi si penebang kayu langsung meredah. Wang membuat dunia berputar, dimanapun sama saja. Ada banyak emas di miriat domen, tetapi tidak ada nilainya di miriat domen. Alasan mengapa Paman kesembilan membawanya adalah karena Linlong secara khusus menyuruhnya membawa emas sebanyak mungkin. Dengan perkenalan penebang kayu ini, semua orang mulai memahami lingkungan sekitar. Mereka tahu bahwa ini adalah kota yang relatif terpencil di wilayah pusat bernama Kota Anhe. Kota ini sangat terpencil dan berpenduduk jarang, sehingga lebih mudah untuk memukimkan orang-orang di suku tersebut, dan tidak mudah bagi orang lain untuk melihat sesuatu yang berbeda. Keesokan harinya, di bawah godaan uang dan ancaman, orang-orang di suku tersebut menetap di lembah terdekat. Datang ke dunia seperti itu tanpa ancaman dari binatang buas yang sangat kuat itu, semua orang tentu saja sangat bahagia. Begitu mereka menentukan tempat untuk menetap, mereka segera mulai melakukan segala macam hal dengan penuh semangat. Para leluhur dari beberapa keluarga datang ke Linlong di bawah kepemimpinan kepala keluarga Liu. Kepala keluarga Liu, Liu Zhengyun, memimpin untuk meminta maaf. Adik Lin, aku minta maaf. Itu salahku karena meragukanmu sebelumnya. Para leluhur dari dua keluarga lainnya juga meminta maaf. Setelah meminta maaf, ayah Liu Ruolan, Liu Zhengzo, tersenyum dan berkata, Adik Lin, hari ini adalah hari relokasi suku. Ini hari yang mengembirakan. Mengapa kamu dan Ruolan tidak mengadakan pernikahanmu hari ini? Ya, memang seharusnya begitu. Orang-orang di sekitarnya juga tersenyum dan mengangguk. Baiklah, mari kita atur untuk hari ini, kata Linlong. Setelah berita itu tersebar, orang-orang di suku tersebut semakin termotivasi. Linlong telah membantu mereka, jadi mereka tentu saja ingin melakukan sesuatu untuk membalas Linlong. Segera, kamar pengantin Linlong dan Liu Ruolan dibangun. Malam harinya, setelah semuanya siap, pernikahan resmi dimulai. Setelah minum dua cangkir anggur bersama anggota suku, Linlong memasuki kamar pengantin. Dia akan berangkat besok, jadi dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Liu Ruolan. Alasan mengapa Linlong pergi begitu cepat adalah karena dia ingin memulihkan vitalitas api disintegrasi spasial sesegera mungkin. Itu bukan karena dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, tapi karena hanya setelah api disintegrasi spasial pulih barulah dia bisa memasuki lembah 10.000 binatang untuk menyelamatkan si Tufeng. Setelah runik arai di sekret teritori rusak, runik arai di 10.000 bis vali telah benar-benar kehilangan kontak dengan tempat ini. Jika dia ingin memasuki runik arai di 10.000 bis vali, dia akan membutuhkan api disintegrasi spasial yang lengkap. Oleh karena itu, Linlong tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Momen malam musim semi bernilai seribu emas. Setelah menemani Liu Ruolan sepanjang malam dan mengubahnya dari seorang gadis muda menjadi seorang wanita muda, Linlong pergi. Linlong juga memberitahu Liu Ruolan alasan kepergiannya, jadi meskipun Liu Ruolan sangat enggan, dia tetap dengan murah hati membiarkan Linlong pergi. Setelah memberitahu Paman Jiudan yang lainnya, Linlong meninggalkan tempat itu. Di dunia luar, senjata rahasia di dalamnya masih bisa digunakan. Meskipun kekuatan mereka telah berkurang lebih dari setengahnya, mereka masih bisa mengatasi apapun. Oleh karena itu, Linlong tidak khawatir dengan kecelakaan yang menimpa anggota sukunya. Jika dia ingin mengembalikan vitalitas api disintegrasi spasial, dia harus menemukan jenis api spiritual yang sama untuk dimakannya. Jika tidak, akan sulit mengembalikan vitalitas aslinya. Oleh karena itu, tujuan Linlong adalah menemukan api spiritual tipe spasial yang cocok. Dia tahu bahwa ada dua atau tiga tempat dengan api spiritual tipe spasial, tapi salah satu yang cocok untuk penyerapan api disintegrasi spasial dan lebih mudah diperoleh adalah di Akademi terkenal di wilayah selatan. Oleh karena itu, tujuan perjalanan Linlong adalah Akademi ini. Akademi ini disebut Akademi Sky Evolution dan terkenal di wilayah selatan. Setelah lebih dari setengah bulan, Linlong tiba di kota tempat Akademi Sky Evolution berada, kota Liancuan. Setelah terbang selama beberapa hari, Linlong yang sedikit lelah melihat sebuah desa di bawah dan mendarat. Dia berencana untuk beristirahat dan memulihkan energi sebelum melanjutkan perjalanannya. Begitu dia mendarat di jalan resmi di bawah, dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari hutan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat beberapa orang menunggang kuda saling mengejar. Ketika dia melihat dua orang di atas kuda pertama dengan jelas, kuda yang sangat lelah itu telah jatuh ke tanah. Kedua orang di atas kuda itu berguling-guling di tanah dan buru-buru berdiri. Mereka adalah seorang pria parubaya dan seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Begitu kedua orang itu berdiri, mereka berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Namun, tiga kuda yang lincah di belakang mereka telah menyusul mereka. Ketiga pria di atas kuda itu segera melompat turun dan mengepung kedua orang itu. Ketiga pria itu bertubuh tinggi, tetapi mereka semua bertopeng, sehingga wajah mereka tidak terlihat. Mengapa kamu mengejar kami ayah dan anak? Wajah pria parubaya itu tenggelam dan dia berkata dengan dingin. Serahkan token uji coba Akademi Evolusi Langit, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Salah satu pria bertopeng berkata dengan tegas. Token percobaan ini adalah harta yang diwariskan dalam keluarga kami. Bagaimana kami bisa memberikannya kepadamu dengan begitu mudah? Saat dia berbicara, pria parubaya itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan menerkam ke arah salah satu pria bertopeng. Kekuatannya hampir sama dengan pria bertopeng, tapi dia bukan tandingan mereka dalam situasi satu lawan tiga. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dalam dua gerakan. Ah Tian, cepat pergi. Melihat putranya masih tak berdaya, pria parubaya itu berteriak cemas. Mendengar teriakannya, pemuda bernama Ah Tian itu berbalik dan lari. Di saat yang sama, salah satu dari tiga pria bertopeng telah melepaskan diri dari pertempuran dan bergegas ke arahnya. Ah Tian baru berlari dua langkah ketika dia ditangkap oleh pria bertopeng dan ditangkap. Dibandingkan pria bertopeng, kekuatan Ah Tian terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Masih belum berhenti. Setelah menangkap Ah Tian, pria bertopeng itu langsung berteriak. Pria parubaya, yang telah melawan dengan seluruh kekuatannya, berhenti tanpa daya. Baiklah, ayo ayah dan anak pergi dan aku akan memberimu token percobaannya, kata pria parubaya itu tanpa daya. Huff, apakah kamu punya hak untuk bernegosiasi sekarang? Pria bertopeng yang menangkap Ah Tian berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan bersiap menyerang. Melihat hal tersebut, pria parubaya itu buru-buru mengeluarkan tas kecil dari dadanya. Buang! Melihat tas itu, salah satu pria bertopeng berkata dengan cemas. Pria parubaya itu melakukan apa yang diperintahkan. Namun, saat pria bertopeng itu hendak menangkap tas kecil itu, tiba-tiba sesosok tubuh melintas seperti hantu dan meraih tas kecil itu. Orang ini secara alami adalah Linlong. Mendengar tas kecil itu berisi token uji coba Akademi Sky Evolution, bagaimana dia, yang telah memikirkan cara untuk menyelinap ke Akademi Sky Evolution, bisa melepaskannya. Nak, apakah kamu ingin mati? Melihat orang yang merebut token uji coba itu sebenarnya adalah pemuda yang selama ini mereka anggap remeh, ketiga pria bertopeng itu langsung berteriak. Begitu mereka selesai berbicara, sosok Linlong sudah bergerak. Pria parubaya itu hanya melihat bayangan melintas di depan matanya. Kemudian, ketiga pria bertopeng itu semuanya dikirim terbang. Dari kelihatannya, mereka jelas tidak akan selamat. Linlong tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan ketiga orang ini. Dia langsung mengirim mereka ke neraka. 404. Terima kasih, dermawan, karena telah menyelamatkan kami. Ayah dan anak itu segera berlutut. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah, Linlong membantu mereka berdiri. Bolehkah saya tahu cara menangani dermawan? Tria parubaya itu bertanya. Panggil saja aku kakak Lin. Kata Linlong. Dia kemudian mengangkat tas kecil di tangannya. Apakah ini token uji coba Akademi Evolusi Surga? Ya, Tria parubaya itu mengangguk. Ada dua token percobaan di dalamnya. Jika Tuan Muda Lin menginginkannya, Anda dapat mengambilnya. Tria parubaya mengatakan ini untuk menyenangkan Linlong. Tidak masalah apakah Linlong tertarik dengan token itu atau tidak. Jika dia mengatakan ini, Linlong pasti akan memiliki kesan yang baik padanya. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil satu. Linlong tersenyum. Dia membuka tas kecil itu dan menemukan dua token di dalamnya. Setelah menyimpan salah satu tokennya, Linlong menyerahkan tas kecil itu. Setelah berbicara dengan ayah dan anak tersebut, Linlong mengetahui bahwa ayah dan anak tersebut bermargamo. Ayahnya bernama Mohuarong dan putranya bernama Motian. Mereka datang ke kota Liancuan dari tempat terpencil di Pegunungan Selatan. Mohuarong awalnya datang bersama putra lainnya, saudara laki-laki Motian, Mohan. Namun sayangnya ia terbunuh dalam proses dikejar oleh ketiga pria bertopeng tersebut. Keduanya beruntung bisa bertemu Linlong. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati sekarang. Kedua medali uji coba ini telah ditinggalkan oleh leluhur mereka untuk membalas budi seorang tokoh penting di Akademi Sky Evolution. Dengan token ini, mereka tidak akan dilarang memasuki Akademi Evolusi Surga. Bagaimanapun, Akademi Evolusi Surga adalah akademi yang sangat terkenal di Pegunungan Selatan. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Terlebih lagi, mereka sangat jauh dari Akademi. Awalnya, mereka tidak ingin menggunakan kedua token ini. Namun karena kemunduran keluarga mereka, Mohuarong membawa kedua putranya ke kota Liancuan untuk membangun kembali keluargamu. Karena kedua putranya secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa mereka memiliki token percobaan, mereka dikejar oleh pria bertopeng tersebut. Setelah memberitahu Lin Long semua ini, Mohuarong memeriksa identitas ketiga pria bertopeng itu. Benar saja, mereka sama sekali tidak mengetahui ketiganya. Selain itu, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang familiar pada mereka. Mereka pasti tidak sengaja mendengar tentang token uji coba dan mengejarnya. Saudara Lin, mengapa kamu masih ingin pergi ke Akademi Evolusi Langit padahal kamu sudah begitu kuat? Motian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatanku tidak ada apa-apanya. Ada orang-orang yang lebih kuat lagi di Akademi Sky Evolution. Selain itu, tujuan utamaku adalah mempelajari alkimia, kata Lin Long sambil tersenyum. Kebetulan saya juga ingin belajar alkimia. Saya berharap menjadi alkemis yang kuat di masa depan. Mata Motian langsung berbinar ketika dia mendengar kata-kata Lin Long. Ah Tian selalu seperti ini. Dia tidak pernah menyukai seni bela diri sejak dia masih muda. Dia hanya suka bermain-main dengan tanaman obat dan pil. Kebetulan dia bertemu dengan seorang alkemis yang cukup baik beberapa tahun yang lalu. Jika tidak, dia tidak akan tahu apapun tentang alkimia, kata Mohuarong sambil tersenyum. Sayangnya, Paman Yu pergi tanpa pamit tahun lalu. Mendengar perkataan Mohuarong, Motian sedikit kecewa. Mereka bertiga beristirahat sejenak sebelum bergegas ke Gunung Heaven Flow. Akademi Sky Evolution terletak di Sky Evolution Mountain. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil di kaki Gunung Heaven Flow. Karena Akademi Heaven Flow, kota kecil ini menempati wilayah yang sangat luas dan sangat makmur dan tidak berlebihan jika disebut kota. Mereka bertiga langsung menuju ke halaman di kota kecil bernama Heavenly Fragrance Manor. Alasan mereka pergi ke sana adalah karena ujian masuk akan diadakan di sini. Hanya dengan lulus ujian masuk barulah mereka dapat memasuki Akademi Sky Evolution dan menjadi murid pelataran dalam. Kalau tidak, bahkan jika mereka berdua memperoleh token ujian masuk, mereka hanya akan bisa menjadi murid pelataran luar. Murid pelataran luar secara alami tidak akan bisa masuk Akademi Sky Evolution. Setelah tiba di Heavenly Fragrance Manor, beberapa murid yang mengenakan seragam Akademi Sky Evolution menerima mereka di pintu masuk. Sikap murid-murid ini bisa dibilang cukup hangat. Menurut mereka, ada lebih dari seribu orang yang mengikuti ujian masuk kali ini. Selain Heavenly Fragrance Manor, ada dua area uji coba lainnya. Di bawah pengaturan mereka, kelompok tiga orang Linlong tinggal di sebuah kamar di Heavenly Fragrance Manor. Karena Linlong dengan santai melemparkan batangan emas ke masing-masing murid ini, mereka mengatur ruangan yang relatif bagus untuk kelompok tiga orang Linlong. Terlebih lagi, mereka berjanji tidak akan ada orang lain yang tinggal di ruangan ini. Uang membuat dunia berputar. Pepata ini sama di mana-mana. Mo Tian dibesarkan di kota kecil terpencil. Tentu saja, dia penasaran dengan tempat yang rame itu. Oleh karena itu, setelah tinggal di kamar sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa dia ingin keluar untuk melihat-lihat. Mo Huarong tampaknya sangat yakin dengan kekuatan Mo Tian. Dia tidak khawatir dia tidak akan bisa lulus ujian masuk. Oleh karena itu, dia tidak mempersulit Mo Tian. Sebaliknya, dia mengikuti Mo Tian keluar. Ketika Mo Tian keluar, dia secara alami memanggil Lin Long. Karena Lin Long telah menyelamatkannya sebelumnya, ditambah dengan fakta bahwa Lin Long memiliki temperamen yang tenang dan acuh-ta'acuh, Mo Tian, yang sedikit lebih muda dari Lin Long, tanpa sadar mengikuti petunjuk Lin Long. Lin Long tidak tertarik keluar untuk bermain. Oleh karena itu, dia tidak berkencan dengan ayah dan anak tersebut. Sebaliknya, dia tinggal di kamar sendirian dan melakukan kultivasi hariannya. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, Lin Long tidak menyerap pada kultivasi hariannya. Jika seseorang tidak mengumpulkan langkah, ia tidak dapat berjalan ribuan mil. Meskipun dia telah mencapai level Kaisar Wu, dia masih belum melupakan prinsip ini. Waktu berlalu sangat cepat saat dia berkultivasi. Saat langit di luar menjadi gelap, Moh Huarong tiba-tiba berlari masuk dari luar dengan panik. Saat dia masuk, dia berteriak ke arah Lin Long, Tuan Mudalin, kabar buruk, kabar buruk. Apa yang salah? Melihat Moh Huarong seperti ini, Lin Long mengerutkan kening. Ah Tian bertaruh dengan seseorang di luar dan kalah. Kehilangan token masuk uji cobanya, kata Moh Huarong dengan cemas. Kehilangan token entry percobaannya dalam taruhan. Apa yang terjadi? Selanjutnya, Lin Long akhirnya mengerti dari penuturan Moh Huarong bahwa Moh Huarong telah bertaruh dengan seseorang karena suatu masalah kecil. Saat itu, Moh Huarong tidak ada, jadi Motian hanya kehilangan sejumlah perak. Awalnya, kehilangan perak ini bukanlah apa-apa. Namun, untuk memenangkan mereka kembali, Moh Huarong mengeraskan hatinya dan mengeluarkan token entry percobaannya yang paling berharga untuk dipertaruhkan. Siapa yang mengira bahwa dia bahkan akan kehilangan token entry uji coba pada akhirnya? Pada saat ini, sudah terlambat bagi Motian untuk menyesal. Ketika Moh Huarong, yang kembali ke sisi Motian, menyadari hal ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dan segera mencari bantuan Lin Long. Tuan Mudalin, saya tahu masalah ini adalah kesalahan Ah Tian. Namun, demi masa depan Ah Tian, mohon bantu Ah Tian, pinta Moh Huarong. Lin Long awalnya tidak mau membantu. Namun, setelah memikirkan tentang bagaimana dia rukun dengan ayah dan anak ini selama dua hari terakhir, dan bagaimana Ah Tian bukanlah orang jahat dan termotivasi, alasan mengapa dia kehilangan token entry uji coba kemungkinan besar karena dia sudah diatur. 405. Keduanya segera sampai di lokasi kejadian. Itu adalah kedai teh di luar Heavenly Fragrance Residence. Di lantai pertama, mereka berdua melihat Motian, yang cemas seperti semut di wajan panas. Motian menghela nafas lega saat melihat Lin Long. Untuk beberapa alasan, dia merasa Lin Long akan mampu menyelesaikan masalah ini, apapun yang terjadi. Ah Tian, apakah Tuan Mudakaya itu masih di atas sana? Mo Huarong bertanya dengan cemas. Iya, mereka selalu ada di atas sana. Motian mengangguk. Itu bagus. Mo Huarong menghela nafas lega. Motian, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Long bertanya. Meskipun dia merasa Motian sendiri tidak akan mencari masalah, dia tetap harus mencari tahu seluk-beluk masalah tersebut. Inilah yang terjadi. Sebelumnya, saya sedang berjalan sendirian di jalan luar. Salah satu dari orang-orang ini berpura-pura tidak sengaja menabrak saya. Kemudian, sebuah pil obat jatuh dari tubuhnya dan saya menginjaknya. Dialah yang dengan sengaja menabrakku, namun dia mengatakan bahwa aku menabraknya. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa pelet ini hanyalah pelet biasa, namun dia sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah esensi lubang kelas 49 yang dan, dan bersikeras agar saya memberikan kompensasi kepadanya dengan esensi 9 lubang yang dan. Saya sangat marah hingga siapa sangka pihak lain akan menendang saya dan memanfaatkan momen ini untuk mengusir bubuk pil obat yang ada di tanah. Terus, aku tidak bisa menemukan bukti apapun meskipun aku menginginkannya. Setelah itu, beberapa kaki tangannya langsung melompat keluar dan menuduh saya. Mereka bilang kalau saya tidak membayar, mereka akan memberi saya pelajaran. Kelicikan mereka membuat orang-orang di sekitar mengira saya salah dan mereka semua mulai menudingku. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan saat ini. Lagi pula, pil esensi yang 9 lubang ini sangat berharga. Perak yang saya miliki tidak cukup untuk membayarnya. Mo Tian mengucapkan paragraf yang panjang dengan wajah sedih. Jika itu masalahnya, kita bisa berdebat dengan mereka. Mo Huarong mengerutkan kening. Sebelumnya, karena dia terburu-buru memberitahu Linlong, dia tidak memahami secara spesifik masalah tersebut. Awalnya aku ingin berdebat dengan mereka, dan aku sudah memutuskan untuk tidak tertipu-tipuan mereka meskipun mereka memukuliku sampai mati. Namun saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba menunjuk ke arahku dan memarahi, kamu datang ke sini. Academy Sky Evolution untuk berpartisipasi dalam ujian, tapi kamu sebenarnya sangat tidak tahu malu. Kamu menabrak seseorang dan memecahkan pilnya, dan kamu tetap tidak mau membayarnya. Saat aku melihatnya memarahiku seperti itu, aku langsung memarahinya kembali. Saya, Mo Tian, adalah seseorang yang akan memasuki Academy Sky Evolution untuk menjadi seorang alkemis. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Kalianlah yang ingin menjebakku. Ketika Mo Tian keluar, dia mengenakan pakaian baru yang dikeluarkan oleh Academy Sky Evolution, jadi tidak mengherankan jika orang-orang itu tahu bahwa dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Setelah jeda singkat, Mo Tian melanjutkan, berbicara sampai di sini, Tuan Mudakaya dengan nama keluarga yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oh, sepertinya kamu sangat pandai dalam alkimia. Tentu saja, saya membalas. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku dalam alkimia? Jika Anda menang, saya tidak perlu Anda membayar pil yuan yang sembilan lubang. Sebagai gantinya, aku akan memberimu satu lagi. Jika kalah, Anda akan segera mengambil sesuatu yang berharga untuk membayarnya. Bagaimana dengan itu? Pihak lain bertanya. Setelah memikirkannya, saya merasa taruhan semacam ini tidak buruk. Lagi pula, jika perkataan pihak lain sampai ke pihak berwenang, saya akan dirugikan. Yang terpenting, saya sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia saya. Saya merasa bahwa Tuan Mudakaya yang manja ini pasti tidak akan mampu melampauiku dalam bidang alkimia. Jadi pada akhirnya, aku menganggup dan setuju. Begitu saja, kami memasuki kedai teh di bawah kesaksian banyak orang dan mulai berkompetisi. Pada akhirnya, kamu kalah. Linlong bertanya. Itu benar. Motian berkata dengan wajah pahit, Tuan Mudakaya ini sepertinya dia dimanjakan, tapi siapa sangka dia akan jauh lebih baik dariku dalam bidang alkimia. Kami berlomba untuk menyempurnakan pil taiking. Saya menggunakan dua set bahan berturut-turut, tapi sebelum saya bisa memperbaikinya, pihak lain sudah memperbaikinya. Jadi saya kalah. Maka kamu tidak perlu menggunakan token percobaan sebagai taruhan, kata Mohu Arong dari samping. Aku juga tidak mau, tapi setelah aku kalah, orang-orang ini langsung mengerumuni dan menahanku. Salah satu dari mereka kemudian langsung mengambil token uji coba yang tergantung di pinggangku. Betapapun aku memohon, mereka mengatakan jika Anda bersedia bertaruh, Anda harus bersedia menerima kekalahan Anda. Karena saya tidak memiliki sesuatu yang berharga, mereka menggunakan token percobaan sebagai penggantinya. Sekarang kalau dipikir-pikir, mereka jelas-jelas memperhatikan token uji coba. Pil yang saya injak sebelumnya jelas merupakan bagian dari rencana mereka, kata Motian penuh kebencian. Benar, orang-orang ini seharusnya merencanakan ini. Setelah mendengarkan Motian, Linlong mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka memiliki keunggulan jumlah, dan ku dengar tuan muda bermargai yang adalah tuan muda dari pasukan lokal yang besar. Motian memandang Linlong dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Selama mereka masih di kedai teh ini, tidak apa-apa. Linlong tersenyum lalu berjalan ke kedai teh. Selama periode kontak dengan Motian ini, dia tahu bahwa Motian bukanlah tipe orang yang penuh kebohongan, jadi pada dasarnya dia mempercayai apa yang dikatakan Motian. Setelah mereka bertiga berjalan ke atas, Motian menunjuk ke sebuah kamar pribadi di sebelah kiri dan berkata, Tuan Mudalin, mereka ada di kamar pribadi ini. Linlong mengangguk lalu berjalan mendekat. Yugang, aku tahu itu. Itu ide yang bagus untuk menargetkan anak itu. Lihat, bukankah kita dengan mudah mendapatkan token percobaan? Saat berjalan, mereka bertiga mendengar suara yang datang dari dalam. Jika bukan karena Tuan Mudayang, apakah kita bisa mendapatkan token percobaan ini dengan mudah? Orang lain berkata dengan, Puff. Benar, benar. Orang sebelumnya dengan cepat berkata, Hahaha, kalau dipikir-pikir lagi, menurutku itu masih lucu. Motian mengira dia bisa dibandingkan dengan Tuan Mudayang, tapi nyatanya, dia hanyalah sampah. Suara lain tertawa. Kekuatan Tuan Mudayang benar-benar dapat menempati peringkat tiga besar kota Liancuan. Bagaimana sampah itu bisa menjadi lawan Tuan Mudayang? Tuan Mudayang, apa rencana Anda dengan token percobaan ini? Seseorang bertanya. Jual ke orang dari Istana Naga Langit, Liu Guo. Orang itu belum pernah terpilih sebelumnya. Biarkan dia mengambil token uji coba ini dan melihat dunia. Mendengar suara-suara tidak bermoral seperti itu, wajah Motian dan Muhuarong menjadi semakin jelek. Linlong terus berjalan ke depan dan sampai ke pintu kamar pribadi. Dia dengan santai mendorongnya ke depan, dan pintu yang setengah tertutup itu segera terbuka. Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan menelponmu jika ada sesuatu? Salah satu orang di dalam mengira itu adalah pelayan kedai teh, jadi dia langsung berteriak. Di tengah perkataannya, dia tiba-tiba berhenti karena dia menyadari bahwa orang yang berdiri di luar bukanlah pelayan kedai teh. 406. Begitu dia mengucapkan kata mati, dia tercengang. Dia justru ditampar oleh pihak lain. Pergerakan pihak lain sangat cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Kamu mendekati kematian. Melihat situasi ini, enam orang yang tersisa tidak bisa duduk diam. Mereka semua berdiri dan ingin segera memberi pelajaran pada Linlong. Namun, yang mengejutkan mereka adalah sosok Linlong bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia bergerak, setiap orang menerima tamparan keras di wajahnya. Pergerakan pihak lain sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Saat berikutnya, mereka semakin ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Selain menamparkan mereka masing-masing dalam waktu sesingkat itu, orang di depan mereka juga telah memberikan batasan pada tubuh mereka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapa orang ini? Mereka semua memandang Linlong dengan ketakutan. Yang paling membuat mereka takut bukanlah kekuatan yang ditunjukkan Linlong. Betapa kuatnya dia, mereka tidak tahu sama sekali. Motian dan Mohwarong, yang menutup pintu setelah masuk, juga sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir rontok. Mereka tahu bahwa Linlong kuat, tetapi mereka tidak mengira dia sekuat ini. Kamu, apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka berkata kepada Linlong dengan suara gemetar. Kamu adalah Tuan Muda Yang. Linlong berkata dengan dingin. Dari suara pihak lain, dia tahu bahwa Tuan Muda Yang lah yang baru saja dipuji oleh orang-orang ini. Ya, ya, saya adalah Tuan Muda dari Flying Mountain Manor, Yang Z, Tuan Muda Yang berkata dengan cepat. Dia takut Linlong akan memulai pembantaian jadi dia segera mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, Flying Mountain Manor bukanlah kekuatan kecil di kota Liancuan. Dia tidak tahu bahwa Linlong tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Kalau tidak, Linlong pasti sudah mengirim orang itu ke neraka karena kata-katanya yang tidak sopan. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena Linlong ingin diam-diam menyelinap ke Akademi Sky Evolution. Dia tidak ingin orang-orang di sana memperhatikannya. Linlong tidak peduli dia menjadi Tuan Muda. Dia berkata, Motian adalah temanku. Aku dengar kamu menggunakan cara curang untuk merebut token entry percobaannya. Itu salah paham. Ini semua salah paham, kata Yang Z cepat. Jika itu kesalahpahaman, lalu mengapa token itu ada di tanganmu? Suara Linlong menjadi lebih dingin. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kami akan segera mengembalikan token itu kepada Motian, kata Yang Z buru-buru. Aura lawannya begitu kuat hingga keringat dingin mengucur di keningnya. Menurutku kamu tidak berani. Setelah mengatakan itu, Linlong menghapus batasan pada tubuh Yang Z. Yang Z buru-buru menyerahkan token masuk uji coba kepada Motian dengan hormat. Apakah itu semuanya? Linlong menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin Yang Z tidak tahu apa maksud Linlong? Dia buru-buru mengeluarkan semua barang berharga yang dia miliki dan menyerahkannya kepada Linlong dengan hormat dan ketakutan. Linlong memberi isyarat agar Motian mengambilnya. Motian merasa senang ketika dia melihat orang yang bertingkah luhur dan perkasa beberapa saat yang lalu bertindak dengan penuh hormat Linlong mengikuti pola yang sama dan mengambil semua barang berharga dari orang-orang ini sebelum melepaskan mereka. Dia secara alami tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi bagi Motian, itu adalah hal yang baik, karena ada banyak pil obat di dalamnya. Baru setelah itu mereka bertiga pergi. Selama keseluruhan proses, selain beberapa tamparan, tidak ada suara abnormal lainnya. Jadi, orang-orang di kedai teh bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, Linlong melakukan itu karena dia tidak ingin membuat masalah menjadi terlalu besar. Jika ya, tidak akan ada manfaat apapun baginya untuk memasuki Akademi Evolusi Surgawi. Jika bukan karena itu, orang-orang ini akan kurang beruntung. Hanya setelah Yang Z dan yang lainnya lari jauh barulah hati mereka yang gugup menjadi rileks. Sialan, bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Seseorang mau tidak mau berkata pada saat itu. Dibandingkan kita, dia memang sangat kuat. Namun, masih ada orang di Flying Mountain Villa yang bisa menjaganya, kata Yang Z sambil mengerutkan kening. Meski kekuatan yang ditunjukkan Linlong tadi memang sangat kuat, kalau dipikir-pikir, para senior di Villa masih bisa menjaganya. Lawannya masih muda, jadi meskipun dia kuat, dia tidak bisa sekuat itu. Itu benar, Tuan Mudayang, kekuatan Paman Keduamu sudah mencapai tahap pertengahan alam Marsial Lord. Jika dia bertarung, orang itu hanya bisa berlutut dan memohon pengampunan. Benar, benar, Tuan Mudayang, carilah kesempatan dan suruh Paman Keduamu membalas dendam hari ini. Yang lain juga setuju. Namun, Paman Kedua saya baru saja pergi. Saya khawatir akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum dia kembali. Kita hanya bisa membiarkan anak nakal itu menjadi sombong lebih lama lagi, kata yang C. Tuan Mudayang, saya punya metode untuk membuat bocah nakal itu menderita kerugian. Apalagi kerugian besar, seseorang tiba-tiba berkata dengan sedikit bangga. Metode apa? Yang lain segera memandangnya dan bertanya. Saya mengenali Ketua Pemeriksa Rumah Wewangian Surgawi kali ini. Dia pada dasarnya rakus. Selama kita memberinya sedikit rasa manis, dia pasti bisa menyingkirkan kedua orang itu, kata orang itu. Jika ada metode seperti itu, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Seseorang segera berkata dengan gembira. Yang Z mengerutkan kening, Akademi Evolusi Surgawi sangat ketat dalam aspek ini. Apakah Anda yakin Ketua Penguji berani melakukan itu? Tentu saja dia berani. Kewenangannya tidak kecil, kata orang itu sambil menepuk dadanya. Namun, bocah itu sangat kuat. Dia bahkan mungkin menarik perhatian para guru Akademi Evolusi Surgawi. Apakah kamu yakin Ketua Penguji berani melakukan itu? Kata orang lain dengan cemas. Kau bisa tenang mengenai hal itu. Dia sangat kuat dalam ilmu bela diri. Dia tidak perlu datang ke Akademi Evolusi Surgawi. Kurasa alasan dia datang ke Akademi Evolusi Surgawi adalah untuk meningkatkan alkimianya. Karena dia sangat kuat dalam jalan bela diri, dia pasti tidak punya waktu untuk mempelajari alkimia. Oleh karena itu, keterampilan alkimianya pasti tidak sebaik motian. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menarik perhatian orang-orang? Para guru, orang yang tadi berkata lagi, itu benar. Setelah berpikir sejenak, yang lain setuju. Karena itu masalahnya, aku serahkan padamu. Tidak peduli berapa banyak emas dan perak yang diinginkan ketua pemeriksa, temukan cara untuk memuaskannya, kata Yang Z dengan ekspresi dingin. Alasan mengapa Yang Z ingin mengusir Lin Long bukan hanya karena dia kehilangan muka sebelumnya, tetapi juga karena Lin Long merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya di Akademi Evolusi Surgawi bersamanya di masa depan. Kali ini, dia juga harus mengikuti ujian. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, memasuki Akademi Evolusi Surgawi adalah hal yang pasti. Setelah dia mengusir Lin Long dari Akademi Evolusi Surgawi, dia akan meminta paman keduanya untuk membunuhnya. Saat itu, dia akan mampu menghapus kebencian di hatinya. Yang Z berpikir sendiri. Tuan Muda Yang, jangan khawatir. Serahkan padaku. Orang itu buru-buru menepuk dadanya. Lakukan dengan baik. Setelah selesai, aku, Yang Z, tidak akan menganiaya kamu. Yang Z menepuk pundak orang itu. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar sebelum berangkat. 407. Tak lama kemudian, hari ujian pun tiba. Pagi harinya akan ada ujian pencaksilat, dan sore harinya akan ada ujian kedokteran. Ketika waktunya habis, Lin Long dan Mo Tian tiba di halaman dalam Heavenly Fragrance Manor. Karena Mohu Arong adalah penjaganya, dia tidak bisa memasuki halaman dalam. Saat ini, semua pemuda yang berpartisipasi dalam ujian alkimia berkumpul di sini. Totalnya hanya ada sekitar 200 orang. Masih ada sekitar 10 menit sebelum ujian. Lin Long dan Mo Tian sangat bosan saat mereka duduk di bangku panjang di dalam. Yang lain juga dikumpulkan dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Topik diskusinya adalah apa ujiannya nanti. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di kerumunan. Mata semua orang menoleh untuk melihat ke belakang. Lin Long mengikuti pandangan mereka dan melihat seorang gadis muda dengan gaun merah muda. Ciri-cirinya sangat indah, dan dia memiliki sikap yang anggun. Sosoknya anggun, dan dia berjalan menuju kerumunan. Siapa itu? Dia cantik sekali. Kamu tidak tahu. Itu adalah nona muda keluarga Murong kota Lian Chuan, Murong Sue. Murong Sue. Tapi kenapa dia ikut ujian? Dengan bakatnya, semua akademi di wilayah selatan berebut dia. Jika dia ingin bergabung dengan Akademi Sky Evolution, meskipun mereka tidak mengirimkan delapan tandu untuk menyambutnya, dia akan tetap diterima tanpa harus mengikuti ujian. Siapa yang tahu? Saya khawatir putri surga yang sombong hanya ingin merasakan kehidupan kita sebagai manusia. Orang-orang di sekitarnya saling berbisik. Dengan kekuatan Lin Long, dia secara alami bisa memahami apa yang mereka katakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Murong Sue lagi. Dia memang cantik luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan wanita cantik seperti Situ Feng dan Lin Xi'in, dia tidak pucat jika dibandingkan. Ketika dia melihat mata semua orang terfokus padanya, Murong Sue tersenyum pada mereka. Banyak orang ingin naik dan menyapa Murong Sue, namun pada akhirnya mereka menyerah. Kesenjangan antara mereka dan dia terlalu besar. Bahkan yang Z yang arogan hanya bisa menatap wajah Murong Sue dan menelan beberapa kali. Pada saat itulah seorang pria parubaya yang agak gemuk buru-buru keluar bersama beberapa murid Akademi Sky Evolution untuk menyambut mereka. Pria parubaya ini mengenakan seragam guru Akademi Sky Evolution, sehingga semua orang tahu bahwa dia adalah guru Akademi Sky Evolution. Tampaknya selain dia, tidak ada orang lain yang mengenakan pakaian seperti itu, jadi dia harus menjadi ketua penguji ujian tersebut. Ah, Nona Murong, mengapa anda ada di sini juga? Jika saya tahu anda akan datang, saya pasti sudah membuat persiapan sebelumnya. Pria parubaya itu tersenyum penuh terima kasih pada Murong Sue. Ekspresi menjilatnya membuatnya seolah-olah dia hendak berlutut dan menyekah sepatu Murong Sue. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak menerima perlakuan yang sama, tidak ada yang iri pada Murong Sue. Bagaimanapun, status dan kekuatannya sudah jelas. Meskipun Murong Sue berasal dari klan Murong, dia tetaplah orang biasa. Dia harus diperlakukan seperti orang lain. Sedangkan jika ada guru yang menyapanya dengan hormat, Murong Sue tidak berani. Ayahku sering memberitahuku hal-hal ini, dan aku selalu mengingatnya. Murong Sue tersenyum. Nona Murong, anda terlalu rendah hati. Baiklah, pemeriksaan akan segera dimulai. Nona Murong, silakan masuk ke dalam dan istirahat. Pria parubaya itu kemudian bergerak ke samping dan memberi isyarat mengundang. Orang-orang di belakangnya buru-buru pindah ke samping juga. Murong Sue menggelengkan kepalanya. Guru, tidak perlu bersikap sopan. Murong Sue akan mengawasi dari luar. Saya akan masuk saat ujian dimulai. Nona Murong, ada teh yang disiapkan di dalam. Anda pasti lelah karena perjalanan jauh. Anda sebaiknya istirahat, pria parubaya itu bersikeras. Benar-benar tidak perlu. Silakan masuk ke dalam dan bersiap-siap. Murong Sue menggelengkan kepalanya lagi. Nona Murong, mohon tinggal di sini lebih lama lagi. Saya akan menelpon Anda saat ujian dimulai. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda dapat memberitahu para murid kapan saja. Ketika dia melihat bahwa Murong Sue tidak berniat masuk, pria parubaya itu hanya bisa menyerah tanpa daya pada gagasan itu. Mem, Murong Sue menganggup dengan lembut. Kemudian, pria parubaya itu berjalan kembali ke dalam. Adapun Murong Sue, dia menemukan tempat yang relatif kosong dan duduk. Jadi ternyata peri sama santainya dengan orang normal. Melihat Murong Sue, beberapa orang tidak bisa tidak berpikir sendiri. Perbedaan antara mereka dan Murong Sue terlalu besar. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya belum pernah melihat Murong Sue sebelumnya. Jadi di dalam hati mereka, mereka secara tidak sadar menganggap Murong Sue sebagai pri. Kakak Lin, kenapa kita tidak pergi ke sana dan memulai percakapan? Menurutku kau dan nona Murong Sue adalah pasangan yang serasi, bisik motian dari samping Linlong. Di matanya, temperamen Linlong luar biasa, dan tindakannya percaya diri dan tenang. Dari semua orang di sini, dialah satu-satunya yang layak menerima Murong Sue. Terlebih lagi, dia punya perasaan aneh bahwa jika Linlong bergerak, dia pasti bisa memenangkan hati Murong Sue. Tapi Linlong menggelengkan kepalanya. Motian, pemeriksaan akan segera dimulai. Fokuslah pada ujian. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Apa yang Anda maksud dengan membiarkan imajinasi Anda menjadi liar? Itu demi kebaikan kakak sendiri. Motian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritiknya dalam hati. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Meskipun penampilan Murong Sue telah menarik perhatian Linlong, dia tidak memiliki rancangan apapun pada dirinya. Selain fokusnya pada Akademis Sky Evolution, itu juga karena dia sudah punya banyak teman dekat wanita. Dalam keadaan seperti ini, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia secara alami tidak akan berinteraksi dengannya. Tidak lama kemudian, seorang murid Akademi Evolusi Langit keluar, lalu dengan lantang mengumumkan kepada orang banyak, ujian telah resmi dimulai. Total ada tiga angkatan. Setelah satu angkatan selesai, angkatan berikutnya akan dilanjutkan. Sekarang, angkatan pertama akan memulai ujiannya. Mereka yang namanya saya sebutkan, harap segera masuk ke halaman dalam untuk mengikuti ujian Anda. Murong Sui, Duo Lu, Hao Tian, Luo Datong. Murong Sui adalah orang pertama yang memasuki halaman dalam. Ketika yang lain mendengar nama mereka, mereka segera mengikutinya. Linlong dan Mo Tian sebenarnya berada di angkatan pertama juga, jadi mereka mengikutinya. Ketika mereka masuk, mereka melihat ada tiga baris meja kecil. Setiap meja memiliki kuali kecil di atasnya. Jumlahnya kira-kira 60 atau 70, cukup untuk menampung semuanya. Nama Linlong berada di urutan terakhir, jadi dialah yang terakhir masuk. Saat dia masuk, dia sedikit terkejut. Satu-satunya meja kosong sebenarnya ada di sebelah kanan Murong Sui. Mungkinkah orang-orang ini takut kecantikan Murong Sui akan mengalihkan perhatian mereka selama pemeriksaan. Saat dia memikirkan hal ini, Linlong menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan ke belakang meja. Baiklah, kami akan mulai membagikan materinya sekarang, kata seorang murid Akademi Sky Evolution. Dengan itu, dua murid Akademi Sky Evolution membawa keranjang bambu berisi bahan-bahan dan mulai membagikannya. Setelah membagikan materi, anak-anak muda yang hadir semuanya tercengang. Mereka menyadari bahwa meja setiap orang hanya memiliki satu set bahan. Dengan kata lain, mereka hanya punya satu peluang. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan bisa masuk Akademi Sky Evolution. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi sedikit sulit. 408. Halo semuanya, saya kepala penguji, Kinde. Selamat datang semuanya di ujian, kata pria parubaya yang berdiri di depan. Saya yakin semua orang dapat melihat bahwa hanya ada satu set bahan di atas meja. Namun, tidak perlu khawatir. Kali ini, kita akan menyempurnakan ramuan kelas dua yang relatif sederhana, Piliyuan Ungu. Bahkan jika ada hanya satu set bahan, mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk ke Akademi Sky Evolution dengan sendirinya akan dapat dengan mudah memperbaikinya. Sedangkan bagi yang tidak memiliki kemampuan, saya hanya bisa meminta maaf. Saya harap Anda akan bekerja lebih keras dan berusaha untuk masuk Akademi Sky Evolution tahun depan. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Pemeriksaan akan dimulai sekarang. Mengikuti perintahnya, pemeriksaan dimulai. Selain Kinde, yang merupakan kepala penguji, ada juga beberapa murid Akademi Sky Evolution. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di samping. Setelah melihat sekeliling dan melihat bahwa Motian sudah tenggelam dalam pemurnian, Linlong mulai mencampur bahan-bahan di mejanya. Piliyuan Ungu memang merupakan obat mujarab dengan tingkat kesulitan yang sangat rendah. Dengan kekuatan Linlong saat ini, dia bahkan bisa menyempurnakannya dengan mata tertutup. Karena terbiasa dengan prosesnya, dia dengan cepat mulai menyempurnakannya. Namun, agar tetap low profile, dia tidak menggunakan api spiritualnya sendiri. Adapun orang lain yang memiliki api spiritual, mereka semua menampilkan api spiritual mereka sendiri. Lagipula, menampilkan api spiritual mereka mungkin bisa menambah poin. Namun, di antara 70 hingga 80 orang ini, hanya sedikit yang memiliki api spiritual. Hanya dua dari mereka yang menunjukkan api spiritual mereka sendiri. Tentu saja, Linlong tidak tahu apakah ada orang yang rendah hati seperti dia. Linlong perlahan mengendalikan api di bawah kuali kecil. Menurut perkiraannya, dia akan mampu memurnikan piliyuan ungu dalam waktu setengah cangkir teh. Setelah beberapa saat, alis Linlong tiba-tiba berkerut. Dia menemukan bahwa cairan obat di kuali kecilnya agak kering. Tak hanya itu, ada juga beberapa gelembung kecil yang terus bermunculan. Dia telah ditipu. Tadi bahan-bahannya sudah disiram air jernih. Alis Linlong langsung berkerut. Tidak ada kesalahan dalam langkah Linlong sebelumnya. Bahkan jika ada kesalahan, situasi seperti itu tidak akan terjadi saat menyempurnakan piliyuan ungu. Nah, kalau keadaan seperti itu terjadi, berarti bahan-bahannya sudah tercampur dengan air jernih. Hanya air jernih yang dapat menyebabkan situasi seperti ini. Air jernih adalah bahan yang sangat langka dan jarang digunakan untuk memurnikan pil. Sekarang tiba-tiba muncul di materi ini, itu hanya bisa berarti bahwa seseorang diam-diam telah memercikkan air jernih ke materi tersebut. Linlong melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada orang yang berada dalam situasi yang sama dengannya. Dia semakin yakin bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Dia tidak bisa tidak mengagumi kelihayan orang yang bersekongkol melawannya. Hanya ada satu set bahan, dan dia saat ini sedang dalam proses pemurnian. Tidak ada cara untuk meninggalkan bukti apapun untuk membuktikan bahwa dia telah ditipu. Bahkan jika dia menyimpan cairan obat di dalam kuali kecil, air jernih akan hilang sepenuhnya setelah beberapa saat. Tak akan ada lagi jejak yang tersisa untuk membuktikan keberadaan air jernih tersebut. Tentu saja, dengan pengalaman Linlong, dia akan menemukan masalahnya jika dia memeriksa bahannya dengan cermat sebelum memurnikannya. Namun, dia tidak menyangka ada orang yang akan melakukan ini. Apalagi air jernih bukanlah bahan yang mudah didapat, sehingga ia tidak memikirkannya sama sekali. Karena itulah dia jatuh ke dalam perangkap. Namun, pihak lain jelas meremehkan Linlong. Dengan kekuatan Linlong, bahkan jika kecelakaan seperti ini terjadi, dia akan mampu mengatasinya. Baginya, itu hanya akan sedikit merepotkan. Metode utama menghancurkan air jernih adalah dengan menyebabkan cairan obat menjadi panas secara tidak merata. Bagi kebanyakan orang, jika hal ini terjadi, berarti proses pemurnian akan gagal. Hal ini karena jika seseorang terus melakukan pemurnian, akan terjadi situasi di mana separuh cairan obat akan menjadi terlalu panas dan hangus, sementara separuh lainnya akan menjadi terlalu panas dan tidak dapat terbentuk. Namun, masalah seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Linlong. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Linlong segera mengedarkan energi dalam di tubuhnya untuk mengendalikan api di bawah kuali kecil. Dia melihat bahwa api yang awalnya menyala secara merata telah terpecah menjadi selusin api dengan ukuran yang sama. Di bawah kendali seperti itu, gelembung yang terus-menerus muncul di kuali kecil segera berkurang. Kemudian, setelah beberapa saat, semua gelembung menghilang tanpa bekas. Melihat ini, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Ini karena air jernih dalam cairan obat semuanya telah diwapkan dengan teknik uniknya. Meskipun keseluruhan prosesnya tampak sangat sederhana, ini merupakan ujian bagi pengalaman dan kemampuan penyulingan dalam mengendalikan api. Sangat sulit bagi orang awam untuk mencapai hal ini. Tentu saja, yang terpenting adalah kemampuan membelah api. Ini sebenarnya adalah teknik khusus yang dikenal sebagai teknik pemisahan api. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong telah mempelajari teknik ini dari seorang master alkemis secara kebetulan. Saat itu, dia hanya mempelajari teknik pemisahan api untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, teknik pemisahan api ini tidak terlalu berguna dalam proses pemurnian pil yang sebenarnya. Namun, justru karena rasa penasarannya itulah ia mampu menghindari kegagalannya saat ini. Kalau tidak, tanpa teknik pemisahan api, dia tidak akan mampu mengatasi kesulitan yang ada di hadapannya. Dia hanya menggunakan teknik pemisahan api untuk beberapa saat. Semua orang di sekitarnya fokus pada pemurnian pil, jadi tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Bahkan Kindhe, yang berdiri di depan Linlong, tidak menyadari perubahan aneh pada api di bawah kuali kecil Linlong karena dia dihadang oleh orang lain. Namun, masih ada satu orang yang memperhatikan hal ini. Orang itu adalah Murong Sue, yang berdiri di samping Linlong. Murong Sue sudah mengendalikan api untuk memurnikan pil esensi ungu. Namun, karena pil esensi ungu terlalu mudah untuk disuling, hal itu tidak menimbulkan tantangan sama sekali baginya. Jadi, saat dia sedang menyempurnakannya, dia menyadari suara aneh datang dari kuali kecil Linlong. Dia dengan santai menoleh dan langsung tercengang. Ini karena dia melihat api di bawah kuali kecil Linlong sebenarnya telah terbelah menjadi sepuluh helai ganjil. Sejak dia masih muda, Murong Sue telah melihat api menyala secara teratur. Dia belum pernah melihat nyala api yang benar-benar bisa terbelah menjadi sepuluh helai. Apakah dia baru saja melihat hantu? Dia melebarkan matanya tak percaya dan menatap tajam ke dasar kuali kecil Linlong. Setelah itu, dia memastikan satu hal, api di bawah kuali kecil Linlong memang telah terbelah menjadi sepuluh untayan aneh. Kali ini, Murong Sue benar-benar terkejut. Mengingat kemampuannya, dia dapat dengan cepat mengetahui mengapa lawannya menggunakan teknik ini. Ada banyak gelembung yang muncul dari kuali kecilnya. Secara umum, jika terlalu banyak gelembung yang keluar dari kuali, proses pemurnian pasti akan gagal. Namun, lawannya telah menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan situasi secara paksa. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki teknik seperti itu? Bagaimana dia bisa mengembalikan pil yang berada di ambang kegagalan ke jalur yang benar? Murong Sue menatap Linlong dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut hingga dia hampir menghancurkan pil yang sedang dia sempurnakan. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan mencegah dirinya dari kegagalan. 409. Bagi mereka yang berpengalaman dan mampu, pil asal umum terlalu mudah untuk disempurnakan. Makanya, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk berhasil menyempurnakannya. Linlong adalah orang kelima yang memperbaikinya. Dia awalnya berencana untuk tidak menonjolkan diri, jadi dia tidak peduli siapa yang lebih cepat atau lebih lambat. Melihat Linlong benar-benar berhasil menyempurnakan pil asal ungu, beberapa orang tidak bisa tetap tenang. Orang-orang ini secara alami adalah Yang Zee dan antek-anteknya, serta kepala pemeriksa, Kinde. Orang yang paling tidak tenang dan paling terkejut adalah Kinde. Dia tahu betul apa yang dia masukkan ke dalam air. Siapa yang mengira Linlong masih bisa menyempurnakan pil asal ungu? Mungkinkah air yang dia masukkan tadi palsu? Dia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Ketika Yang Zee yang diliputi rasa bersalah melihat Linlong menyempurnakan pil asal ungu dan menatapnya dengan ekspresi cermat, dia tidak berani tinggal di kediaman wewangian surgawi lagi. Dia segera melarikan diri ketakutan. Linlong awalnya ingin naik dan bertanya apa yang terjadi. Lagi pula, jika dia ingin mencari tahu siapa dalangnya, selain Yang Zee, dia benar-benar tidak tahu siapa lagi yang harus dicurigai. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju, suara yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tuan, bolehkah saya bicara dengan Anda? Ketika dia berbalik, dia melihat murong sue menatapnya dengan wajah mungil cantik yang bisa menggulingkan negara. Dia memasang ekspresi hati-hati di wajahnya, seolah dia takut pria itu akan menolaknya. F. Asteris Cek, tidak mungkin. Apa aku melihat sesuatu? Deni di hati banyak orang di kota Liancuan, murong sue, sebenarnya berinisiatif untuk memulai percakapan dengan seseorang. F. Cek, siapa pria ini? Bagaimana dia bisa membuat nona murong memulai percakapan dengannya? Untuk sesaat, pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Mereka semua memandang Linlong dengan tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana dia bisa melakukan ini. Nona murong, ada apa? Linlong memandangnya dan bertanya dengan tenang. F. Cek, Nona murong secara pribadi mengundangnya, tapi pria ini justru menolaknya. F. Cek, apakah orang ini bodoh atau sombong? Pada saat itu, semua orang yang hadir mengutup dalam hati mereka. Ini adalah undangan dari kecantikan Tiada Taraf. Jika itu mereka, mereka pasti akan sangat setuju. Siapa yang tahu kalau dia akan bertanya padanya, ada apa? Ini, murong sue melihat sekeliling, lalu berkata, baru saja, api yang kamu gunakan. Ketika Linlong mendengar ini, dia segera menyelah, mungkinkah Nona murong menganggap Tuan Muda ini berbakat dan tampan? Itukah sebabnya Anda datang mengundang saya? F. Cek, cukup tidak tahu malu. Jadi dia melonggarkan kendali hanya untuk menggenggamnya lebih baik. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Linlong begitu tidak tahu malu. Mereka tidak tahu bahwa Linlong tidak ingin mereka mengatakan apa yang mereka lihat. Linlong ingin tetap low profile, jadi dia tentu saja tidak ingin murong sue mengungkapkannya di depan semua orang. Tentu saja, jika pihak lain mengatakannya, dia akan langsung menyangkalnya, tapi tidak mengatakannya lebih baik daripada mengatakannya dengan lantang. Apa yang dia maksud dengan mengajaknya kencan? Dia hanya ingin berbicara secara pribadi. Wajah murong sue langsung memerah ketika dia mendengar kata-kata terang-terangan Linlong. Jika lain kali, dia pasti akan menolaknya secara langsung. Tapi untuk mengetahui dengan tepat bagaimana dia melakukannya, dia tidak mengatakan itu. Sebaliknya, dia tersipu dan berkata, jika tuan muda ada waktu luang, mari kita bertemu di rumah teh merah malam ini. Iya, itu kesepakatan, kata Linlong sambil tersenyum. Akan sia-sia jika tidak pergi karena ada wanita cantik yang mengundangnya. Mem, jawab murong sue dengan suara serendah suara nyamuk. Wajahnya benar-benar merah, dan dia segera berbalik dan lari. Dia tampak seperti seorang gadis muda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Dia belum pernah berkencan dengan pria seumur hidupnya, apalagi mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Tentu saja, dia sangat malus sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berpikir bahwa dia benar-benar menyukai Linlong, jadi mereka semua menghela nafas dalam hati. Beberapa orang bahkan menggali identitas Linlong pada kesempatan pertama. Ketika mereka mendengar bahwa Linlong sebenarnya adalah seorang udik dari kota terpencil, banyak orang mulai meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Apa yang dia lakukan hingga pantas menerima ini? Apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan khusus dari Nona Murong? Saya, Zhao Dayu, memiliki penampilan dan bentuk tubuh. Mengapa Nona Murong bahkan tidak melihat saya? Saya, Dong Wen Kang, ramah tamah, berbakat, dan tampan. Saya jauh lebih baik daripada Linlong ini. Beberapa orang bahkan merasa sudah terlambat bertindak. Jika mereka bertindak lebih awal, mereka pasti mendapatkan keindahannya. Lagi pula, Murong sue bahkan menyukai orang desa seperti Linlong. Tentu saja, orang-orang ini tidak bersuara. Sebaliknya, mereka memandang Linlong dengan rasa iri dan benci. Kakak Lin, bukankah sudah kubilang kau pasti punya peluang jika mengejar Nona Murong? Lihat, dia datang mengetuk pintumu. Pada saat ini, Motian, yang keluar dari ujian, tersenyum pada Linlong. Bagaimana ujiannya? Linlong tersenyum. Tidak apa-apa, meskipun aku datang lebih lambat dari kalian, aku lulus dengan mudah. Motian tersenyum bahagia. Menurut apa yang baru saja dikatakan Kindhe, selama dia menyempurnakan piliuan ungu, dia akan bisa masuk Akademi Sky Evolution. Tentu saja, Motian senang. Motian jelas tidak direncanakan untuk melawannya. Hal ini membuat Linlong merasa sedikit aneh. Lagi pula, jika Yang Z telah bergerak, tidak ada alasan baginya untuk melepaskan Motian. Dia tidak tahu bahwa ini karena Kindhe tidak ingin membuatnya terlalu jelas. Setelah Kindhe memberitahu Yang Z tentang hal ini, Yang Z memutuskan untuk menyingkirkan Linlong terlebih dahulu. Bagaimanapun, Linlong adalah ancaman terbesar baginya. Adapun Motian, secara alami dia memiliki kesempatan untuk menghadapinya begitu dia memasuki Akademi. Karena itu, Kindhe hanya memercikkan sedikit air jernih pada bahan-bahan Linlong. Karena hasil akhirnya baru keluar sore hari, Linlong dan Motian pergi dan kembali ke kamar mereka. Ketika Mohuarong, yang telah menunggu di luar, mendengar bahwa mereka berdua telah lewat, dia tentu saja sangat gembira. Dia segera menyeret mereka berdua keluar untuk minum. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Linlong mengikuti ayah dan putranya. Saat Linlong dan Motian sedang minum, Murong Sue meninggalkan Heavenly Fragrance Manor dan mengikuti seorang gadis pelayan ke rumah teh merah di kota. Meskipun rumah teh merah bukanlah kedai teh termewah di sini, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa masuk. Mereka dengan mudah menuju kamar pribadi di lantai dua. Murong Sue menyuruh gadis pelayan menunggu di luar, lalu mengetuk pintu dan masuk. Duduk di meja teh di dalam adalah seorang wanita cantik yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Murong Sue. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tampak sedingin es. Hanya ketika Murong Sue berjalan ke arahnya, senyuman muncul di wajahnya. Sue R., bagaimana ujiannya hari ini? Wanita itu bertanya. Tuan, saya melakukannya dengan sangat baik hari ini, tetapi saya mengalami sesuatu yang aneh, kata Murong Sue tidak sabar. Hmm, apa yang mungkin membuat murid saya yang berbakat dan cantik begitu tidak sabar? Tanya wanita itu penasaran. Hari ini, seseorang benar-benar mampu membelah api saat meramu pil, menyebabkan satu nyala api terpecah menjadi selusin atau lebih. Murong Sue segera menjelaskan apa yang dilihatnya hari ini. Apa, benarkah? Saat mendengar ini, wajah wanita itu langsung dipenuhi keterkejutan. Tuan, apakah menurut Anda ini aneh juga? Murong Sue mau tidak mau bertanya. Saya tidak menganggapnya aneh. Saya hanya tidak menyangka teknik yang sudah lama hilang itu akan muncul di tangan penguji muda seperti itu, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah teknik yang sudah lama hilang. Murong Sue bahkan lebih tidak percaya. Itu benar. Wanita itu mengangguk, lalu melanjutkan, teknik ini disebut teknik pemisahan api. Karena sudah lama hilang, teknik ini tidak muncul di benua mutian setidaknya selama 100 tahun. Itu sebabnya aku tidak pernah memberitahumu tentang itu. Teknik ini sebenarnya tidak terlalu praktis, karena jarang sekali gelembung yang muncul sebanyak itu. Namun, tidak mudah untuk menguasai teknik ini. Hal ini mengharuskan pengguna untuk memiliki kontrol yang sangat dalam terhadap api. Jadi maksudmu Linlong sangat kuat? Murong Sue bertanya. Hanya karena kamu pandai mengendalikan api bukan berarti kamu pandai meramupil. Sue R, apakah kamu lupa ini? Wanita itu hanya bisa mengerutkan keningnya. Tuan, saya minta maaf. Murong Sue tersenyum malu-malu. Bukan karena dia lupa, tapi setiap kali dia memikirkan teknik Linlong, dia takjub. Tanpa sadar, dia merasa Linlong sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, aku harus bertemu orang ini, kata wanita itu. 410 sore harinya, Linlong dan Mo Tian kembali ke pelataran dalam. Saat ini, lebih dari 200 orang sudah menunggu di pelataran dalam. Sebenarnya pengumuman hasil akhir hanya sekedar formalitas. Toh semua orang sudah tahu siapa yang menang dan siapa yang menang. Oleh karena itu, orang-orang yang menunggu di sini tidak terlihat gugup. Tidak lama kemudian, ketua pemeriksa-pemeriksaan, Kinde, keluar. Melihat orang-orang di depannya, Kinde berdehem dan berkata dengan suara yang sangat serius, setelah pemeriksaan, ada 22 orang dari rumah Wewangian Surgawi kita yang akan dapat memasuki Akademi Evolusi Langit dan menjadi pelataran dalam murid-murid. Selanjutnya, saya akan membacakan nama-nama orang yang bisa masuk Akademi Sky Evolution. Silakan lapor ke Akademi Sky Evolution kami dalam dua hari. Selanjutnya, Kinde mulai membacakan nama-nama orang yang bisa masuk Akademi Sky Evolution. Saudara Lin, ini aku, ini aku, mendengar Kinde membacakan namanya, Motian langsung menjadi bersemangat. Meskipun dia sudah mengetahui hasilnya, dia masih sangat bersemangat untuk benar-benar masuk Akademi Sky Evolution. Bagaimanapun, Akademi Sky Evolution bukanlah akademi biasa. Tapi setelah membacakan nama semua orang, ekspresinya menjadi agak jelek. Kinde tidak membacakan nama Lin Long. Guru, apakah kamu melewatkan satu nama? Motian buru-buru berkata dengan keras. Menurutnya, alasan mengapa nama Lin Long tidak dibacakan mungkin karena dia melihat Lin Long memberikan pil obat kepada Kinde dengan matanya sendiri. Melirik Motian, Kinde berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak melewatkan satu nama pun. Saya telah membacakan semua nama orang yang akan bisa masuk Akademi Sky Evolution kami. Tapi, bukankah kakakku Lin Long memurnikan pil Yuan Ungu? Kenapa aku tidak mendengarmu membacakan namanya? Motian menunjuk ke arah Lin Long dan berkata dengan ragu. Dia, maaf, pil Yuan Ungu yang dia sempurnakan rusak. Pil tersebut tidak memiliki efek yang seharusnya dimiliki oleh pil Yuan Ungu, jadi dia tidak bisa menjadi murid Akademi Evolusi Langit Kita. Kinde menggelengkan kepalanya. Motian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Dia hanya melihat Lin Long menyerahkan pil obat. Dia tidak tahu apakah pil Yuan Ungu itu baik atau buruk. He he, Lin Long tidak bisa menahan cibiran, karena cacat, mengapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Pihak lain jelas-jelas berusaha menipunya. Saat ini, dia pun paham siapa yang menaruh air jernih itu. Terlebih lagi, hanya seseorang dengan status seperti pihak lain yang dapat memperoleh sesuatu seperti air jernih. Sebagai ketua penguji, saya dapat berbicara kapanpun saya mau. Apakah saya memerlukan nasihat Anda? Wajah Kinde menjadi gelap lagi. Sepertinya seseorang ingin memanfaatkan posisinya untuk menindas orang lain, kata Lin Long sambil menatap ke arah pihak lain. Melihat sorot mata Lin Long, Kinde merasa sedikit bersalah. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Dia memasang wajah datar dan berkata dengan dingin, apa yang kamu maksud dengan menindas orang lain? Jika kamu tidak bisa lulus ujian, jangan salahkan orang lain. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak cukup baik. Saat dia berbicara, dia menoleh ke murid-murid Akademis Sky Evolution dan berkata, usir orang ini. Dia tidak cocok untuk tinggal di Heavenly Fragrance Manor. Melihat gerakannya, beberapa murid Akademis Sky Evolution segera bergegas menuju Lin Long. Apa yang telah terjadi? Saat mereka mencapai Lin Long dan hendak menyerang, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Segera setelah itu, dua wanita yang sangat cantik muncul di hadapan orang banyak. Yang lebih muda adalah Murong Sue, yang tidak bisa dilupakan banyak orang. Yang lebih tua mengenakan gaun panjang berwarna ungu pucat. Ekspresinya sedingin es. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki aura heroik sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Saat melihat wanita ini, banyak orang yang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Beberapa murid Akademis Sky Evolution yang hendak bergerak segera berhenti. Adapun Kinde, dia langsung berjalan ke arahnya. Ekspresinya yang tadinya tegas kini digantikan dengan senyuman yang menyanjung. Instruktur Ye, apa yang membawamu ke sini? Kinde bertanya, mencoba mengjilat. Tidak ada, aku hanya ingin melihatnya. Namun, sepertinya instruktur Kin tidak mengikuti aturan. Kamu sudah menyingkirkan semua orang yang mampu, kata wanita itu dengan dingin. Sepertinya dia sudah mendengar apa yang terjadi sebelum dia masuk. Kinde melirik ke arah Murong Sue, yang berada di sisi instruktur Ye. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Dia merasa sangat bersalah hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Dia diam-diam mengutuk Lin Long karena nasib buruknya. Bagaimana dia bisa menarik perhatian Murong Sue? Setelah memanggil instruktur Ye, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Instruktur Ye, apa yang Anda katakan tidak benar? Memang ada yang salah dengan pil yang dia buat. Itu sebabnya saya tidak membiarkannya lewat. Dia sudah memeriksa latar belakang Lin Long. Dia tidak lebih dari orang biasa dari kota kecil yang terpencil. Dia percaya bahwa instruktur Ye tidak akan bertengkar dengannya karena Lin Long. Saya kira tidak, Anda mungkin hanya memanfaatkan orang lain dan ingin mengusir mereka, kata instruktur Ye dengan dingin. Ye Zhuangya, bagaimana kamu bisa memfitnahku? Kinde marah ketika mendengar kata-kata Ye Zhuangya. Meskipun status Ye Zhuangya di akademi lebih tinggi darinya, itu tidak berarti dia bisa menindasnya sesuka hatinya. Jangan bicara fitnah dulu, saya hanya ingin bertanya orang ini jelas mampu meramu pil Yuan Ungu. Mengapa Anda mengatakan bahwa pil yang dia buat itu cacat? Ye Zhuangya menatap Kinde. Murong Sue mengatakan dia melihat Lin Long meramu pil Yuan Ungu dengan matanya sendiri. Itu tidak mungkin salah. Tentu saja, dia belum tentu mengungkap kekurangan Kinde hanya karena itu. Yang terpenting, dia tidak ingin akademis Sky Evolution melewatkan bakat seperti Lin Long. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa pil yang dia buat itu rusak? Bagaimana menurutmu aku bisa lulus? Kinde berdalih. Dia berencana untuk tetap pada titik ini. Bagaimanapun, dia sudah menghancurkan pilnya. Orang mati tidak bercerita apa-apa, dan sebagai ketua pemeriksa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pil yang dia buat rusak. Apakah kamu berani membiarkan dia mengarangnya lagi? Ye Zhuangya berkata dengan dingin. Instruktur Ye, kamu pasti bercanda, kan? Setiap orang di sini hanya memiliki satu kesempatan, namun Anda ingin dia mengarangnya lagi. Apa yang Anda harapkan dipikirkan orang lain? Jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir reputasi Akademis Sky Evolution kita akan jatuh ke tanah jika tersiar kabar, balas Kinde. Baiklah, karena instruktur Kin menolak untuk sadar, maka kita hanya bisa bertemu dengan instruktur Song, Cibir Ye Zhuangya. Baik, kalau begitu aku, Kinde, akan menunggu di rumah, kata Kinde tanpa rasa takut. Dia tidak percaya instruktur Song akan melanggar peraturan akademi karena masalah sepele seperti itu. Instruktur Song adalah instruktur yang bertanggung jawab atas disiplin dan hukuman. Kalaupun ada konflik antar instruktur, dialah yang menjadi penengah dan hakim. Huff, sambil mendengus dingin, Ye Zhuangya berbalik. Namun, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berkata kepada Murong Sue, Sue R, mintalah pria ini untuk duduk bersama kami di luar. Wajah kecil Murong Sue memerah. Dia berjalan ke arah Lin Long dan berkata, Tuan Lin, bisakah Anda duduk bersama kami di luar? Tentu saja, Lin Long tersenyum dengan tenang. Status Ye Zhuangya di Akademi Evolusi Langit tidaklah rendah. Jika dia mendapat bantuannya, dia pasti tidak akan mendapat masalah. Bagaimana Lin Long bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Di bawah tatapan iri dan cemburu dari kerumunan, Lin Long mengikuti Ye Zhuangya dan Murong Sue keluar dari Heavenly Fragrance Manor.